yo yo halo guys balik lagi sama gue zero guy di turn up online lagi ya jadi di video kali ini sesuai dengan judulnya kita akan review beberapa item dari event no game no life ya jadi kita akan cek setelah kurang lebih satu minggu event collab no game no life berakhir apakah ada ada perubahan harga ya Mari kita cek sama-sama dan kita langsung aja menuju ke video ya let's go Oke pertama-tama kita akan cek mulai dari ekstal jibrilnya dulu ya dan disini kita akan cek mulai dari harga global dan lokalnya untuk jibril satu harganya kurang lebih sekitar 300.000 ya di global global dan untuk di lokal harganya juga sama 300.000 belum ada perubahan yang terlalu signifikan ya untuk jibril 2 harganya disini 1,2 di lokal harganya 1,1 ya nggak beda jauh sekarang kita akan cek harga jibril 3 harga jibril 3 sekarang harganya 3 juta atau 2,9 ya di global belum ada perbedaan jauh sama waktu awal di lokal juga harganya nggak nggak beda ya 2,99 loh dan berikutnya adalah buku harian jibril 3 yang bisa ditrade ya ini untuk yang NS harganya 1 juta dan di lokal harganya juga sama ya 1 juta ya kita akan cek yang satu slotnya staff yang tradable ini oke di lokal harganya 4 juta yang satu slot ya sedangkan untuk yang harga global harganya 4 juta juga hmm kira-kira bisa naik nggak ya ini ya Oke berikutnya kita akan cek harga emot ya atau pose gitu kita carinya apa nih emote atau pose ya hmm pose Oh iya Oke kita akan cek satu persatu di sini ada pose Sora harganya 240 dan di lokal 240 juga yang berikutnya adalah pose siro pose siro harganya 300 ya di global dan di lokal harganya 300 juga belum ada kenaikannya signifikan setelah satu minggu mungkin satu bulan ya atau pertengahan tahun nanti untuk step juga harganya sama 500 ribuan dan untuk harga jibril juga sama 500 ribuan Oh ini ada yang jopa 150 nih ya berikutnya pose Klami 300 400 300 500 ini 500 berikutnya pose Zona juga terlalu beda jauh sama yang lainnya kecuali siro Sora tuh harganya under 300 300 pose izuna pose izuna juga enggak terlalu beda jauh sama 500 ribu kemudian pose Teto harganya juga 450 atau 500 di lokal sama ya 450-160 oh iya buat yang belum tahu pose posenya kayak gimana kita kita akan review sedikit ya Oke kita akan mulai dari pose Sora dulu kali ya sesuai urutan dari emotnya disini kita nah ini dia pose Sora kayak gini ya terus pose siro pose step dan pose jibril kemudian pose pose kelami pose vial pose izuna dan pose Teto nah menurut kalian bagus kah entah berapa bulan ya bakal harganya naik mungkin penimbunnya juga banyak ya karena kalau difikir-pikir yang yang nyari poin tuh enggak cuma buat emot aja pastinya buat birster juga kan ya waktu itu 1M nah barangkali ada yang udah nyari fear-piercer tapi poinnya masih banyak di tukerin emot semua ya jadi harganya ya belum tentu bakal naik juga sih tapi karena ini even limited ya pasti dapat lah ya Oh iya untuk ADD nya gua gua mau cek tapi gua lupa anjir namanya apa ya Halo kan ya Flugel sama apa yang lupa eh Flugel kan tapi kok app-nya beda anjir iya kan yang lingkaran di kepala sama yang sayap jibril itu loh yang bisa diprok jadi mana apa beda ya namanya ya Dugu gimana carinya co tapi daripada kayak gitu mending kita lihat ininya ya harga summer summer sale nya sekarang ya dibanding ngeprog ADD itu kayaknya cuma buat event aja sih untuk harga summer sale satu sekarang di lokal Rp70.000 anjir lah di Global 60.000 co waduh tapi emang mendekati summer gini emang pada mahal-mahal ya jadi jangan lupa ditunggu aja summer sale nya nanti bulan Juli mungkin ya ya itu dia ya untuk reviewnya and barangkali ada yang belum gua review atau kelupaan silahkan kalian komen dibawah dan buat kalian para penimbun-penimbun silahkan berikan cerita kalian nimbun apa terus eh ya gimana susahnya kalian menjalani event no game no life ini ya barangkali ada komen yang bagus kirakan pin nanti ya itu dia gua saya lagi pamit untuk diri and see you on the next video bye bye